Memirsa untuk mengetahui kondisi terkini di Papua Nugini, kita sudah terhubung dengan Harsya Justin, WNI di Port Morsby. Selamat sore waktu Indonesia, Justin. Halo, selamat sore Mbak Stevani. Baik, Mas Justin bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah sudah kondusif? Saat ini sih masih siaga, cukup siaga karena takut nanti ada kerusuhan susulan seperti itu. Jadi semua masih pada siaga kalau di sini ya tempat kita. Karena kita tempat salah satu tempat yang memang kemarin penjarahannya sempat kita lawan gitu. Jadi belum sempat terjamah gitu. Jadi kita masih aman di sini. Cuma kita tetap siaga. Mas Justin ini berada di Port Morsby juga, di Ibu Kota? Betul, betul, betul. Port Morsby. Apakah sejauh ini ada larangan untuk keluar rumah atau ada penerapan jam malam dan sebagainya? Kalau sebagai expatnya sih ada info yang menyatakan untuk expat jangan keluar dulu karena ada kejadian ada beberapa expat yang sempat keluar dan mereka dihadang. Memang ada ditargetkan begitu terhadap expatriate atau terhadap warga negara asing di sana atau seperti apa? Sebenarnya nggak ada sih. Cuma mereka memang oportunis aja. Jadi karena mereka membutuhkan sesuatu gitu. Entah apa aja yang ada mereka bisa ambil jarak gitu. Seperti itu sih. Oke. Kerusuhan ini hanya terjadi di Port Morsby ataukah juga ada wilayah lain? Karena infonya ada tujuh orang juga yang meninggal di wilayah utara. Iya. Kalau dari berita yang terakhir saya dapatkan, kejadian seperti ini sudah terjadi juga di Ney, salah satu provinsinya. Di sana juga sudah ada yang tewas. Kejadian I think satu ya kemarin saya dapat beritanya. Kalau untuk di tempat saya sendiri ini yang saya tinggali, kita ada satu juga yang meninggal karena ditembak oleh security. Dari lutersnya. Jadi yang menyerbu. Jadi setidaknya terjadi di dua wilayah ya. Di Ibu Kota Port Morsby dan di wilayah atau di Provinsi Lai tadi ya? Baik. Mas Jasin, kerusuhan ini infonya dipicu oleh pemotongan 50% gaji polisi dan tentara. Sebenarnya dari informasi yang Anda terima di media sana ataupun informasi yang Anda terima, apa sebenarnya latar belakang dibalik pemotongan ini? Dan benarkah tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Pemberitahuan sudah ada sebenarnya. Menurut dari cerita teman-teman di sini, orang-orang lokar yang staff-staff karyawan di sini, mereka sudah mendapatkan info itu akhir Desember sebelum Christmas time. Itu sudah ada notifikasi. Cuma memang sepertinya orang sini itu agak ignorance, tidak update dengan berita yang seperti itu. Mereka tidak pedulian lah kurang lebih seperti itu. Ketika terjadi hari hanya ada wages yang dibayarkan, terus terlihat ada pemotongan cukup besar, nah disitulah pemicunya. Tapi sudah ada notifikasinya sebelumnya itu sudah ada memang. Kalau alasan dibalik pemotongan gaji ini, apakah ada informasi mungkin terkait dengan kondisi ekonomi di sana atau seperti apa, Mas Jasin? Gimana? Sorry. Alasan dibalik pemotongan gaji ini, apakah terkait dengan kondisi ekonomi di Papua Nugini atau seperti apa? Kondisi di Papua Nugini memang saat ini memang kondisinya ya untuk banyak yang susah memang ada gitu, banyak gitu ya. Kita kan memang negaranya memang negara agak terbelakang di sini. Tapi kondisi pro-kondimian sih sebenarnya lancar-lancar aja dari segi ekonomi gitu loh. Karena orang masih belanja, masih operasional bisnis, apa namanya, toko-toko bisnis semua masih buka gitu. Itu sih sebenarnya biasa-biasa aja. Cuma karena dari pihak kepolisian sama tentara itu yang awalnya mereka merasa tidak adil gitu dengan pendapatan mereka yang tiba-tiba dipotong itu aja sih sebenarnya. Mas Yasin, ada info terbaru terkait dengan jumlah korban jiwa akibat peristiwa kerusuhan ini? Belum ada update lagi sih. Terakhir itu sih di tahunnya tujuh ya. Cuma sekarang udah nambah lagi memang, cuma belum tahu tepatnya berapa. Kalau yang update terakhir ini, dari James Marape ada state of emergency itu 14 hari. Sudah di-declare sama beliau. Jadi 14 hari ini state of emergency gitu. Dengan adanya state of emergency ini, apa imbauan yang diberikan dari Perdana Menteri ataupun juga pejabat pemerintah lainnya? Kalau untuk kita sebagai yang membuka bisnis di sini, ya untuk tetap stay down dulu, nggak boleh buka. Jadi kita lihat perkembangannya seperti itu sih. Kalau untuk dari kita ya. Baik, terima kasih Mas Harsya Justin, WNI di Papua Nugini, sudah berbagi informasi di Berita Satu Sore. Semoga sehat selalu.